Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Satu Laras Salam Satu Bis Salam Sodor Dari CVS Sodor Toko Senapanengin terbesar Kedua di Indonesia Ingat CVS Sodor Berjumpa lagi di Hansa Rizky Jampulakmi 1 Dan juga di CVS Sodor Oke teman-teman Di video kali ini Kita rekomendasikan Buat kalian Pecinta unit Senapanengin Khususnya di Bocap Kayu Nah ini ada 3 unit Senapanengin Bocap FX Ya teman-teman Yang kelasnya Ini di atas rata-rata Yang di atas 3 jutaan lebih Ya teman-teman Nah ini rekomendasi Buat kalian yang pengen tanya Bocap kayu yang bagus Itu yang bagaimana Masih ada di CVS Sodor Nah ini ada 3 rekomendasi Buat kalian semuanya Ya teman-teman Nah ini Bocap kayunya Ada Bocap FX Vintores Yang kemarin lagi booming Ya teman-teman Kita tes di jarak 70 meter up Terus juga ada Bocap FX Malabar X2 Ya teman-teman Nah ini yang udah pake Plenum plus Regul Ya dan juga Ini yang terbaru lagi Ada yang udah pake Regul Plus Plenum lagi Ini ada Bocap FX Vanera Yang kemarin kita Buat tes akurasinya Ya teman-teman Nah ini 3 rekomendasi Buat kalian semuanya Pencinta unit Senapanengin Bocap Kayu Ya teman-teman Yang pengen bogel Yang bisa lorek Juga ada Ya teman-teman Yang pengen buat bikin Juga cocok sekali Ada juga yang pengen Push lorek juga ada Ya teman-teman Nah ini nanti disimak baik-baik Tentang spek Harganya berapa Bonusnya apa saja Ya teman-teman Nah untuk info pemesanan Langsung aja hubungi nomor admin saya Admin 123 Saya pegang semuanya Untuk pembayaran Bisa COD bayar tempat Bisa juga transfer langsung lunas Ya teman-teman Kalau kalian di wilayah Kalimantan Sumatera, Jawa, Bali, Jambi Ya teman-teman Secara COD cukup gampang Foto KTP aja juga bisa Kalau gak berani foto KTP Dikenakan DP Minimal 300 ribu Sampai 500 ribu Nah kalau kalian Transfer langsung lunas Langsung di bawah sini Nah ini promonya Ya teman-teman Kalau COD Kalian belum sama ongkirnya Tapi kalau transfer langsung lunas Udah dapet gratis ongkir ya Kalau transfer Kita kirimnya Langsung lewat Indakargo Jadi Dicari pengiriman Di sana ada gak? Kalian ya teman-teman Di daerah kalian Ada gak? Di sana Indakargo ada atau tidak? Kalau ada Indakargo Kalian dapet gratis ongkir ya teman-teman Kecuali di wilayah Papua, NTT, sama Maluku Nah kalau Kalian di wilayah tidak ada Indakargo Ya mau COD Ya teman-teman Belum sama ongkirnya Nanti kita hitungkan ongkirnya Oke Seperti itu Jangan lupa juga Diklik tombol subscribe Dan klik tombol loncengnya Langsung bersama-sama Kita simak Tentang spek dan juga Harga promonya Berikutin Cek gitu Oke yang pertama teman-teman Ini ada bocap Fx Vintores Ya mantap sekali Nah ini bocap Fx Vintores ini Cukup kita banderol Di harga 3.500.000 rupiah saja Kalian udah dapet bonus tas Tali sadang, gantuan peluru Pelurotex, magazine Perdam, SDKS Dan juga udah free peluru Satu kaleng yang cocok ya teman-teman Nah kalau mau beli paket full setnya Cukup kita banderol Di harga 4.300.000 rupiah saja Kalian udah dapet tambahan Pompa HMS 4.000 PSI Teleskop gamu ukuran 39x40 Ya teman-teman Kalau kalian mau bayarnya COD Belum sama ongkirnya Kalau kalian bayarnya transfer langsung lunas Udah dapet gratis ongkir Kecuali 3 wilayah Papua, NTT, dan Maluku Ya teman-teman Kalau transfer kita kirimnya lewat indah kargo Kalau COD kami kirimnya lewat pos Jadi dicari di tempat kalian Ada atau tidak indah kargo Ya teman-teman Seperti itu Nah untuk sedikit cepeknya Dari segi laras Ini menggunakan laras Pilihan laras spesial Dari CVS Sodor Paca laras kurang lebih Ini 60 cm Jera ideal bisa 70 meteran Tergatuh skill anda semuanya Untuk pelurunya ya Cocok ini menggunakan peluru Hercules Yang beratnya 13,6 grain Ya teman-teman Kalau udah cocok pakai Hercules Ya teman-teman Kalau kalian ganti Dengan peluru yang lain Kalau gak cocok Jangan dipaksakan Kalau cocok dipakai Gak apa-apa ya teman-teman Nah untuk bahan larasnya Dia menggunakan dari bahan baja Pakai odit 13 Alur 12 kaliber 4,5 mm Pokoknya Di CVS Sodor Tidak ada kaliber Lebih dari 4,5 mm Itu tidak ada Ya seperti itu Nah untuk Luar larasnya Ini juga udah dilindungi Dengan serobong Pakai odit 20 Banyak daer dural ya teman-teman Nah untuk merawat larasnya Ya untuk membersihkannya Kalian cukup bersihkan Menggunakan minyak goreng Atau oli diisi daer depan Kalau udah sepulang Terus ditembakkan Itu kalau ada serbian peluru dalam Biar bisa keluar Akurasinya bisa Membaik lagi ya Seperti itu Depan laras ini Juga ada derat buat Pemasangan perdem Nanti kita juga bonusin Perdemnya dari sini Kita setelkan juga Perdemnya dari sini Dapat bonus magazin Juga kita setelkan Magazinnya dari sini juga Oke Mantap sekali ya teman-teman Nah untuk tabungnya Ini udah menggunakan tabung bocap Tabung 500cc Untuk kapasitas saman angin Ini ada di 2700-2800 PSI Pokoknya diisi dia amannya saja Biar silah ada di dalam sini Biar awet kuat tahan lama ya teman-teman Dan juga Habis menembak Jangan dihabiskan sampai 0 Disisakan itu amannya ada di 1500 PSI ya Kalau udah 1500 PSI Jangan ditembak lagi Soalnya berbahaya Nanti kalau anginnya keluar semuanya Dari laras Nah itu bikin pusing ya teman-teman Nah untuk pengisian anginnya Ini udah pake mini coupler Jadi tinggal colokkan saja Keselam pomannya Untuk manometer ada di sebelah bawah sini ya teman-teman Mantap sekali ya Nah ini tabungnya Bahannya dari Dural Pake OD 60mm Oke Mantap sekali Nah untuk chambernya Ini udah menggunakan chamber monoled Bahannya dari Dural seri 7 Pembuatan semi-sensi Dalamannya masih dalaman baja ya teman-teman Targanya pun udah pake targan seat lever Bisa pake magazin Dan juga bisa pake single shot Nah untuk rel teleskopnya Di atas ini menggunakan Rel teleskop Rel pikat ini ya teman-teman Rel OD 22 Nah untuk Triggernya Menggunakan trigger klasik Ada safety triggernya juga Kalau dawar ke kanan Dia otomatis kunci Kalau ke kiri Dia normal lagi Nah untuk setelahan power Udah di luar Kalau di putur sebelah kiri Dia agak irit powernya Kalau di putur sebelah kanan Dia nambah kenceng Untuk powernya ya teman-teman Nah untuk Popornya Ini menggunakan Popor kayunya Baiknya dari kayu maoni Ada yang warna hitam Warna putih ya teman-teman Nah kalian Sukanya yang mana Kalau yang kehabisan warna hitam Nanti kita semprotkan Hitamnya dari sini ya teman-teman Seperti itu Nah itu dia sedikit Penjelasan spek Dan juga harga promonya Dari unit Senapanengin Bocap FX Vintores ini Langsung lanjut Kita ke unit yang selanjutnya Oke Yang selanjutnya teman-teman Ada Bocap FX Malabre X2 ya Mantap banget Nah ini Yang udah pakai plenum Plus regul Yang udah lihat tes akurasinya Ada juga videonya sebelum ini ya teman-teman Nah kita tes long range Kayaknya di 70 meteran ya Atau 100 meter kayaknya ini Ya teman-teman Nah untuk harganya Ini cukup kita beli Di harga 4.200.000 rupiah saja Kalian udah dapet bonus tas Tali sana yang gantung peluru Peluru tes Pagajin per dam sama STKS Dan juga udah free peluru Satu kaleng yang cocok ya teman-teman Nah kalau mau beli paket full set Harganya cukup 5.000.000 rupiah saja Kalian udah dapet tambahan Pompah HMS 4000 PSI Teleskop gamuk ukuran 39x40 Free peluru satu kaleng yang cocok Dan juga kelengkapannya tadi ya teman-teman Full setnya cukup 5.000.000 rupiah saja Oke mantap sekali ya teman-teman Nah untuk sedikit cepeknya Dari segi laras Ini menggunakan laras spesial juga Dari CVS Odor Panjang larasnya ini Hanya 50 cm ya teman-teman Kemarin yang udah lihat tes akurasinya Pasti ya teman-teman Pokoknya mantep Meskipun pakai laras pendek Buat jarak 70 meter up Juga masih oke ya pak Kayaknya 100 meter atau 70 meter Soalnya lupa juga teman-teman ya Ini larasnya panjangnya Hanya 50 cm ya Kelihatan panjang lagi tabungnya Soalnya memang ada tambahan plenum Di sini plus regulnya Di tengah sini ya teman-teman Nah untuk bahan larasnya Menggunakan dari bahan baja Pakai OD13 alur 12 kaliber 4,5 mm Pokoknya di CVS Odor Tidak ada kaliber yang lebih Dari 4,5 mm Itu tidak ada ya teman-teman Untuk merawat larasnya Membersihkannya Kalian cukup bersihkan Menggunakan minyak goreng Atau oli Ya teman-teman diisi dari depan Kalau udah sepulah kan Terus ditembakkan Itu kalau udah sepulah dalam Biar bisa keluar Akurasinya bisa Membaik lagi ya Seperti itu Depan laras ini Juga ada derat Buat penguasaan perdem Nanti kita juga Setelin perdemnya Dari sini Dapat bonus magajin Juga kita setelin Magajinnya dari sini juga Ya teman-teman Mantep banget Nah untuk tabungnya Menggunakan tabu bocap Tabu 500 cc Untuk kapasitas sama nangin Ini ada di 2700-2800 PSI Untuk kapasitas tersebut Kalau setelan paling iri Juga bisa menghasilkan 100 kali Untuk jumlah tembakannya Ya teman-teman Nah kalau udah pakai Regul plus plenum ini Jangan sampai Anginnya dihabiskan Di bawah outputnya Kalau udah melewati Batas outputnya Kalian masih tembakan Nah itu Nanti mengakibatkan Kebocoran Ya teman-teman Jadi kalau outputnya Di 1800 Udah jangan ditembakin lagi Nanti malah Mengakibatkan Kebocoran Ya teman-teman Nah untuk tabungnya Ini bahannya dari Dural Pakai OD 60mm Regulnya Pakai Regul Lora ini Ya teman-teman Plenumnya Ini pakainya OD 28 ya Mantep sekali teman-teman Plenumnya Bisa buat Long rank Kalau buat big game Ini agak kurang cocok Soalnya memang Enaknya buat Long rank Buat jarak jauh Nebak burung Ya teman-teman Kalau big game Kelasnya Yang kayak efek Vintores Tadi ya Seperti itu Ya teman-teman Nah untuk chambernya Ini udah menggunakan Chamber monolight Banyak dari Dural Series 6 Pembuatan semi-sensi Dalamnya Ini hammernya udah pake Hammer stainless Mantep sekali Nah untuk targannya pun Udah pake targan seat lever Bisa pake Bagajin Dan juga bisa pake single seat Nah ini safety trigger ya teman-teman Ada boundarannya Disini Ini safety trigger Kalau dorong ke Diputar ke depan Ya teman-teman Nah itu Munci seperti ini Kalau diputar ke belakang Nah dia normal lagi ya Mantep sekali teman-teman Nah untuk Kessel kokan Bisa diletakkan sebelah kiri Bisa juga diletakkan Di sebelah kanan Nah untuk teleskopnya Di atas sini menggunakan Reli teleskop Reli Pikat ini OD22 Ya teman-teman Mantep sekali Triggernya pun Pake trigger match Setelah power ada di sebelah sini Ya teman-teman Nanti tinggal kebutuhan kalian Powernya bagaimana Ya seperti itu teman-teman Mantep banget Nah ini popernya Yang ready memang poper putih semuanya Nah ini rekomendasi Buat kalian semuanya Yang pengen lah Rasanya pendek Cocok buat long rank Nah ini FX Malabar X2 Ya teman-teman Mantep sekali Itu dia ya teman-teman Sedikit menjelaskan spek Dan juga harga Promonya dari Bocap FX Malabar X2 Ini Kita lanjut ke unit Yang selanjutnya Oke yang selanjutnya Teman-teman Nah ini Yang terbaru Ada Bocap FX Vanera ini Ya teman-teman Yang kemarin Udah kita tes Groping PSI teleskop gamma ukuran 39x40 free plurus 1x yang cocok dan juga bonusnya tadi juga ada ya teman-teman nah kalau kalian bayarnya COD belum sama ongkirnya tapi kalau bayarnya transfer langsung lunas udah dapat gratis ongkir ya teman-teman kalau COD kami kirim lewat pos kalau kalian bayarnya transfer langsung lunas kami kirimnya lewat indakargo ya mantap sekali nah untuk sedikit cepeknya dari segi laras ini menggunakan laras 9 laras spesial dari CVS Odor ya teman-teman kelasnya Yumeja ya biasanya Yumeja yang spesial ya kayak kemarin tes akurasnya udah mantap sekali untuk pelurunya yang cocok biasanya ada yang pakai slug ada juga yang pakai Hercules ya kalau cocok pakai Hercules ganti slug kalau cocok dipakai gak apa-apa kalau gak cocok ganti lagi sampai ada yang ketemu yang cocok ya teman-teman seperti itu nah untuk bahan larasnya menggunakan dari bahan baja pakai 13 alur 12 kaliber 4,5 mm ya teman-teman pokoknya di CVS Odor tidak ada kaliber yang lebih dari 4,5 mm itu tidak ada ya mantap sekali nah untuk luar larasnya ini juga udah dilindungi dengan serobong pakai UD 20 banyak dari Dural ya teman-teman nah untuk depan laras ini juga ada dread buat pemasangan perdam nanti juga dapat bonus perdam kita setelkan perdamnya juga dari sini ya teman-teman nah untuk tabunya ini udah menggunakan tabu bocap tabu 500cc untuk kapasitas sama angin ini ada di 2700-2800 PSI ya teman-teman pokoknya diisi diamannya saja biar hasilnya ada dalam sini biar awet kuatan lama ya teman-teman ya tergantung outputnya berapa nanti kalau udah melewati batas outputnya ya teman-teman jangan ditembakkan lagi ya nanti mengakibatkan kebocoran kalau udah sampai dimana outputnya mau output 1800 atau 2000 kalau udah sampai 2000 jadi jangan ditembakkan lagi nanti malah terjadi kebocoran ya teman-teman seperti itu nah untuk bahan tabunya menggunakan dari bahan Dural pakai UD 60 mm ya teman-teman nah untuk pengisian anginnya udah menggunakan mini kupler ya teman-teman nah mantap sekali nah ini udah menggunakan mini kupler jadi tinggal colokan saja ke selampupannya untuk manometer di bawah sini ini outputnya ya teman-teman nah kalau manometernya kalian lihat waktu ngisi angin ada di regulenya di sebelah sini ya nah ini regulenya pakai regulen point ball untuk plenumnya menggunakan plenum OD28 ya mantap sekali ya teman-teman nah untuk chambernya menggunakan chamber monolight banyak Dural seri 6 kekuatan semisensi dalaman hammernya ini udah pakai hammer stainless ya teman-teman nah untuk targanya pun menggunakan targan seat lever bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shoot nah untuk rail telescopenya di atas ini menggunakan rail telescope Relo D22 Rel Picatinya ya teman-teman nah untuk setelan power ada di belakang sini kalau di belakang kiri dan nambah iri powernya kalau di belakang kanan dia agak kenceng untuk powernya ya teman-teman nah untuk triggernya pun udah pakai trigger mat juga oke itu dia sedikit penjelasan spek dan juga harga promonya dari pecap efek vanera ini oke sekian terima kasih oke teman-teman itu dia ya teman-teman sedikit penjelasan spek dan juga harga promonya dari kelas gocap efek yang kalian tanya spek yang agak tinggi nah ini dia harganya pun juga lumayan jadi kalian pilihnya sukanya yang mana ya teman-teman langsung aja hubungi nomor admin saya admin 1 dan 3 saya ambilkan semuanya oke saatnya kita akhir dulu ya perjumpaan kita di video kali ini saya Rizky Jambul pamit undur diri dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu laras salam satu obis salam judar dari CBA Sodor toko senapan yang terbesar kedua di Indonesia ingat senapan angin ingat CBA Sodor terima kasih